Udah ada kan pastinya ketar-ketir ya, makanya saya tiap hari ke kantor untuk bisa menenangkan karyawan saya. Udah kita kerjain aja gitu, teriak-teriak setiap hari juga tidak bikin saya sehat ya. Jadi kita ambil solusinya aja. Memperjuangkan para karyawan gak sih? Oh ya udah pasti lah. Ya kalau kenaikan itu efeknya nanti bisa membuat perusahaan tidak baik, keuangannya ya mau gak mau harus selesaikan PHK. Bun, ini kan sejauh ini bun, udah ada kerugian apa aja sih bun? Baru kan masih dalam tahap di Kajulang dan lain-lain. Ini baru operasional ya, kita belum tahu ke depan anti-operasionalnya seperti apa. Karena kemarin saya, orang saya ketemu sama Ibu Lusiana. Ibu Lusiana ya, ya ibu. Jadi memberikan banyak solusi karena 40% itu kan mau gak mau harus diaksanakan karena udah final. Sambil menunggu keputusan PHK. Jadi kita kerja aja dulu sambil nyari solusinya seperti apa gitu. Berarti masih mempertahankan karyawan ya bun ya? Masih, masih berusaha. Karena ya tahu sendiri kan, cari kerjaan susah mereka. Oke. Bun, langkah selanjutnya apa mungkin bun dan harapan bunda seperti apa? Langkah-langkah saya selanjutnya, ya saya ngikutin petunjuk dari Bapak Haryadi, Bang Hotman. Saya ikut aja, karena kita sama-sama mengusaha hiburan ya. Harapannya mungkin bun? Nah harapannya sih kalau bisa dihapuskan peraturannya. Yang kedua adalah, kalau memang ada pajak harusnya normal saja gitu, yang wajar. Itu sih yang kita minta, bukan 40%. Bun, ini kan 40 bun. Makasih ya, soalnya saya mau ada syuting. Lebih gak sih bun, ternyata bun dari 40 ini, musuhnya dalam arti kerja nyampir. Oh lebih, kalau di tim itu udah 100% mungkin ya. Semangat bunda. Selamat menikmati.